Welcome to Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UNS Biosphere merupakan singkatan dari Biologi Student Federation yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1982, visi dan misi Visi dari Biosphere adalah mewujudkan HMP Biosphere sebagai sarana pengembangan potensi mahasiswa dan juga menciptakan rasa kekeluargaan di lingkungan program studi pendidikan biologi FKIP UNS Sedangkan misi Biosphere yang pertama Mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan akademis dan non-akademis Dua, mengoptimalkan nuansa religius dan kekeluargaan di lingkungan pendidikan biologi FKIP UNS Tiga, meningkatkan profesionalitas lembaga melalui perbaikan sistematika dan kesolidan lembaga Misi yang keempat, meningkatkan citra, kepercayaan, dan kerjasama HMP Biosphere dengan instansi internal maupun eksternal Dan yang kelima, meningkatkan peran HMP Biosphere melalui kegiatan sosial sebagai wujud pengabdian masyarakat Yuk mengenal ke pengurusan HMP Biosphere HMP Biosphere diketuai oleh Enggan Galis Surya dengan Ketua Muda Muhammad Ilham Faturohim Biosphere memiliki sembilan divisi Dan mari kita mulai dari Kestari atau Kesekretariatan Divisi ini diketuai oleh Naila Hoidonisa dan memiliki lima anggota Tugas dari Kestari adalah Pembuatan identitas pengurus, pengurusan kesekretariatan, dan pengurusan kegiatan intraorganisasi Kita beralih ke Bendum atau Kebendaraan Umum yang diketuai oleh Muslinda Al-Fisani Divisi ini juga memiliki lima anggota Tugas dari Bendum adalah pengaturan keuangan organisasi Melaksanakan kerja pendapatan mandiri organisasi Dan pembuatan identitas pengurus Biosphere Divisi yang ketiga adalah Jaringan Kepala Divisi Divjar adalah Ratu Bilgis yang memiliki tujuh anggota Tugas dari Divisi Jaringan adalah pendelegasian setiap kegiatan-kegiatan dari instansi eksternal Pengaturan segala macam kerjasama dari organisasi eksternal Serta floor bus dan delegasi setiap kegiatan luar Perbang ke Divisi selanjutnya yaitu Study Club Dengan ketua Intan Elena Utomo Putri yang dibantu sembilan anggota lainnya Divisi ini bertugas menghandle segala macam bentuk kegiatan non-akademi Membuat kegiatan yang dapat menampung minat dan bakat mahasiswa pendidikan biologi Serta pengkoordinasi yang semua Study Club untuk membuat jadwal rutin setiap kegiatan Berikutnya ada Divisi Pendidikan Kepala Divisinya ada Bagus Nur Wibisono dan beranggotakan sembilan orang Divisi Pendidikan bertugas menumbuhkan sikap ilmiah melalui kegiatan kependidikan Membuat event-event kependidikan dalam ranah akademik Melaksanakan kegiatan kependidikan Dan menyiapkan program kerja yang melingkupi bidang biologi Selanjutnya ada Divisi Informasi dengan Ketua Hanifah dan memiliki 8 anggota Divisi Informasi bertugas sebagai pengatur segala media informasi Menghandle semua informasi yang masuk baik dari Prodi dan organisasi eksternal Serta sebagai pengatur sistem Jarkom ataupun segala informasi untuk pengurus dan seluruh Prodi Pendidikan Biologi Kita teruskan ke provisi yang berikutnya yaitu Divisi Kerohanian yang dikepalai Amar dan dibantu 12 anggota Divisi ini bertugas membuat program kerja kerohanian dan penumbuhan nuansa religius melalui segala media masa Kesembilan ada Divisi Pembinaan Kepala Divisi Pembinaan adalah Anggi Melinda Sineta dan mempunyai 9 anggota Tugasnya membangun kesolidaan pengurus dan jiwa kepemimpinan Pengkaderan calon pengurus baru Membangun pikiran dalam rangka menampung ide, gagasan, dan kreativitas mahasiswa pendidikan Biologi FKIP UNS Terakhir ada Pengmas atau Pengabdian Masyarakat Divisi ini diketuai oleh Titi Yuliatun dan anggotanya ada 9 orang Tugas dari Pengmas adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada penerapan bidang keilmuan biologi dan untuk pengabdian kepada masyarakat Biosfer, Visioner, Pionir, Bisa Biosfer, Visioner, Bisa